Kapten dan APK kapal motor Putri Gencana Dewa yang tenggelam ditemukan nelayan tambelan dengan keadaan selamat Barta KVTV, nelayan informasi anda seputar Kepulauan Riau Pencarian terhadap KM Putri Gencana Dewa yang mengalami mati mesin di perayaan Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Rambas telah memasuki hari ke-5 dan proses pencarian pada hari ke-5 dilakukan dengan menggunakan pesawat udara 1 unit helikopter perintah air PK Strip BU dari perusahaan Migas PT Kufpek dan hasil koordinasi dari pemerintah Kabupaten dan Basarnas Natuna Kepala Kantor Basarnas Maxianus Bakabel SOS MSI selaku SMC mengatakan Pencarian hari ini dilakukan melalui udara lebih dari 2 jam 50 menit terbang di atas permukaan air dengan hasil pantauan tidak ditemukan ciri-ciri dan tujuan pencarian sendiri menggunakan helikopter untuk memantau lalu udara sehingga mempermudah pencarian SAR di laut apabila ditemukan benda-benda atau target yang mencurgai sebagai korban dari kecelakaan dimaksud dan saya kembangkan juga dalam helikopter terdapat anggota 7 orang yang terdiri dari 1 pilot, kopilot, 1 personil basarnas, 1 personil pos angkatan laut Jemaja dan 2 personil BPBD Jemaja dan pada tanggal 1 Desember pukul 14 WIB petugas siaga komunikasi kantor pencarian pertolongan Natuna juga mendapatkan info dari keluarga yang menjelaskan bahwa korban telah ditemukan dengan keadaan selamat dan saat ini sedang berada di Pulau Tamblan, Kabupaten Bintan berdasarkan laporan tersebut, petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Natuna mengkonfirmasi laporan tersebut dan langsung menghubungi korban melalui telepon seluruh yang diberikan informasi dari pihak keluarga berdasarkan keterangan korban melalui sambungan telepon seluruh bahwa KM Putri Kencana Dewa Tenggelam saat dihantam gelombang laut lalu mereka menyelamkan diri menggunakan rakit yang dibuat dengan tutup peber ikan yang terombang ambing hingga memasuki perlainan Pulau Tamblan Bintan dan hingga pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 8 pagi mereka bertemu dengan nelayan Tamblan dan diselamatkan ke darat saat ini korban berada di kediaman salah satu warga di Pulau Tamblan dalam keadaan sehat walfiat dan ditemukan korban tersebut maka operasi serdinyatakan ditutup untuk yang terlibat selama pencarian di ucapkan terima kasih salam hormat untuk pimpinan begitu penjelasan dari Kepala Basanas di Jemaja ada pun usaha yang terlibat dalam pencarian KM Putri Kencana Dewa antara lain adalah Basanas, Pemda Anambas, Rana Tarempa, Pos AL Jemaja, Pol Air Rute, Pol Res Anambas perusahaan Migas PT Kufpek, Kru Holikopter Pelita Air, BPBD Anambas, dan BPBD Jemaja sejumlah anggota HNI serta masyarakat serta awak media demikian laporan video dari Rama Rota Kepi Biru Anambas terima kasih ucapkan terima kasih juga kita sampaikan kepada Kupek yang telah mendukung kegiatan ini jadi Kupek telah mengizinkan kepada pelita untuk melaksanakan ini saya rasa itu saja mungkin ada tambah dari Mas Ali ya terima kasih Bang kita sudah terbang dengan 2 jam lebih ya Bang dengan pertinggian 10.000 feet ada banyak sospek-sospek yang kita lihat ya cuman belum itu sih ya dan belum kita menemukan yang yang saya harapkan ya Bang ya sekian dari saya itu ok, cukup ok, cukup